Muhammad Rizik Sihab difonis 4 tahun penjara dalam kasus swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik terbukti secara sah dan meyakinkan menyiarkan berita bohong terkait hasil swab tesnya. Kamis pagi, Muhammad Rizik Sihab menjalani sidang fonis dalam kasus swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Majelis Hakim Mdiketowe Katwanto memfonis terdakwa Rizik Sihab hukuman 4 tahun penjara. Rizik terbukti menyebarkan berita bohong terkait hasil swabnya yang kemudian membuat keresahan di masyarakat. Menerbitkan konaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Fonis 4 tahun ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 6 tahun penjara. Meski mendapat keringanan karena merupakan tanggungan keluarga dan guru agama, Rizik tetap mengajukan banding. Jadi dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan oleh Majelis Hakim, dengan ini saya menolak putusan Majelis Hakim dan saya menyatakan banding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan Fonis hari ini, maka tiga perkara terkait COVID yang menyeret Rizik Sihab telah selesai disidangkan. Selain terkait swab tes di rumah sakit Umi, Rizik sebelumnya difonis 8 bulan penjara dalam kasus kerumunan Petamburan, serta denda 20 juta rupiah surjir 5 bulan kurungan dalam kerumunan Megamendung. Dari Jakarta, Rino Roktafiani, Seprio, Bayu Anggara, Ayus melaporkan. Majelis Hakim memfonis Rizik Sihab 4 tahun penjara atas kasus swab tes di rumah sakit Umi Bogor. Kasus ini pun dinilai bentuk diskriminasi terhadap Rizik oleh pendukungnya. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, tim kuasa hukum Rizik Sihab Ali Alatas dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Selamat sore, Bang Ali dan Bang Islah. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Saya ingin ke Bang Ali Alatas dulu, saya ingin tahu pendapat kuasa hukum terkait Fonis 4 tahun pada Rizik Sihab. Seperti apa? Ya, pertama-tama saya kritisi dulu pemilihan judulnya. Tadi dibahas Habib Fizik itu memasukkan hasil tes swab. Habib Fizik itu tidak pernah memasukkan hasil tes swab. Habib Fizik itu juga tidak pernah berbohong dalam video yang dianggap melakukan pembohongan itu. Habib Fizik tidak pernah membahas tentang hasil tes swab dia. Habib Fizik hanya membicara tentang kondisi yang dia rasakan. Kedua, soal putusan, kami tadi juga sudah dibahas oleh Habib Fizik sedikit tentang apa yang kita tolak dari putusan tersebut sehingga kita melakukan banding. Tapi pada pokoknya begini, kita menilai ini putusan-putusan ngawur. Sehingga nanti kita akan banding, kita akan tuangkan dalam memori banding kita di mana kengawuran daripada putusan tersebut. Nah, ada lagi yang ketiga yang saya mau bahas. Ini putusan juga berbahaya bagi kelangsungan demokrasi kita. Kenapa? Karena dalam-dalam putusan, pertimbangan putusan, salah satu pertimbangannya adalah perdebatan di media sosial dan aksi yang dilakukan oleh segelintir orang, yang sebenarnya damai, itu dianggap bagi, dianggap dari keonaran. Ada apa namanya, dianggap memenuhi unsur keonaran. Nah, ini kan lucu. Kita ini kan negara demokrasi, bukan negara otoriter. Yang namanya negara demokrasi, ada pro, ada kontra, ada satu isu publik dilempar ke ruang publik, kemudian terjadi perdebatan, itu hal biasa. Apalagi kemudian di medsos, yang kita tahu bahwa di medsos ada orang benar, ada orang yang tidak jelas asal usulnya, alias bazar yang punya beribu-ribu akun. Nah, jadi memang ini menurut kami presiden yang berbahaya bagi demokrasi. Makanya kita demi menjaga kelangsungan negara hukum kita, tim kuasa hukum dan HB Fizik sendiri memutuskan untuk banding supaya bagaimana kita bisa meluruskan putusan tersebut. Baik, Bang Ali, jadi maksud Anda yang terjadi keramaian di sosial media ini tidak termasuk dalam meresahkan masyarakat atau suara-suara publik yang merasa diresahkan itu? Ya, kalau seandainya itu dianggap meresahkan ke masyarakat, meresahkan masyarakat, ada banyak perdebatan di media sosial yang selama ini terjadi, tapi kenapa hanya HB Fizik saja kasusnya yang kemudian ditarik sampai putusannya 4 tahun. Dianggap membuat bohong, kemudian menyebarkan keonaran. Nah, saya mau kasih satu contoh. Jaksa Agung Republik Indonesia, Buhan Yunin SD, itu secara resmi oleh pengadilan Tata Usaha Negara diputus berbohong atas pernyataan dia yang mengatakan dalam kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2, kasus pelanggaran HAM Semanggi 1 dan Semanggi 2 pada tahun 98 itu, tidak ada pelanggaran HAM. Nah, kemudian di PT UN digugat oleh keluarga korban, kemudian keluarga korban bisa putus, apa namanya, diputuskan, Jaksa Agung itu berbohong. Nah, itu kan terjadi perdebatan juga. Baik, baik. Tapi kenapa kemudian Jaksa Agung didahir proses masalah itu? Baik, baik. Saya ingin ke Bang Isla. Bang Isla, tanggapan Anda terkait fonis 4 tahun penjara, seperti apa? Ya, terima kasih. Saya kira fonis ini sudah tepat ya, ini 2 per 3 dari tuntutan 6 tahun ya. Kalau Habib Ali tadi lebih spesifik terhadap ancaman terhadap demokrasi dan sebagainya itu, saya justru lebih spesifik lagi bahwa begini, ada implikasi-implikasi melekat yang kemudian berpengaruh secara luas, secara sosial terhadap masyarakat, apa yang dilakukan oleh Habib Rizik ini kemudian mempengaruhi opini publik terhadap habaib-habaib lain yang pada dasarnya itu tidak satu karakter dengan Habib Rizik. Ini yang paling saya takutkan. Saya adalah seorang penganut Islam yang sangat-sangat takdim terhadap habaib ya. Tapi ketika ada kejadian-kejadian seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik selama ini, ini kemudian seolah-olah opini publik terhadap kalangan habaib dan juga kalangan saudara-saudara kita keturunan Arab itu kemudian sedikit demi sedikit mulai berubah seolah-olah bahwa semua habaib dan semua saudara-saudara kita keturunan Arab itu seolah-olah identik dengan Habib Rizik. Ini adalah implikasi yang secara sosial menurut saya sangat kuat. Artinya putusan hukuman ini menurut saya juga bermaslahat bagi kalangan habaib lainnya bahwa tidak semua habaib seperti ini gitu. Nah, apa yang terjadi terhadap, apa yang dilakukan oleh Habib Rizik? Habib Rizik ini kan tidak hanya sekali ini saja melakukan kelanggaran pidana. Sebelumnya juga sudah pernah terjadi dan seolah-olah tidak ada proses penjeraan terhadap Habib Rizik. Ini yang amat saya sayangkan gitu. Makanya saya berpendapat bahwa fonis ini menurut saya sudah tepatlah. Meskipun mungkin, apa namanya, hukuman dalam suatu proses pelanggaran pidana itu bukanlah dendam sebenarnya, tapi ini sebenarnya proses penjeraan yang justru tidak pernah dilakukan oleh Habib Rizik. Ini kan bukan kasus yang pertama. Saya kira begitu, Mas Dapak. Baik. Bang Islah, tadi Anda katakan... Kalau seandainya kasusnya kasus perusahaan atau apa lain cerita itu lain. Ini kasusnya, Habib Rizik hanya menjelaskan kondisinya itu dia rasakan baik-baik saja. Tapi kemudian itu pun juga dia nyatakan untuk klarifikasi atas berita hoaks yang beda. Bahwa Habib Rizik sudah mengatakan secara tandas, secara meyakinkan bahwa ini menimbulkan keonaran. Kemudian kita akan tuangkan dalam memori banding kita bahwa pendapat hakim itu ngawur. Nah, itu persoal lain. Karena Habib Ali melihat ini dari perspektif sebagai pembela. Saya tahu itu artinya begini. Saya sebagai rakyat, sebagai orang awam, sebagai orang yang dari kalangan umum, saya melihat ini semua akan merubah paradigma ini semua. Nah, keonaran itu memang terjadi. Artinya apa? Habib Rizik ini adalah epicentrum, Habib. Epicentrum yang luar biasa. Saya seringkali mengatakan ini. Satu patah kata yang keluar dari Habib Rizik ini menjadi pemaknaan yang luar biasa terhadap para pengagumnya. Ini terbukti dengan kerumunan-kerumunan yang terjadi. Sekarang apa masalahnya orang mengatakan kondisinya baik-baik saja? Keonaran apa yang terjadi? Loh, buktinya kerumunan itu kemudian terjadi di mana-mana. Bahkan dalam persidangan sekarang, dalam keadaan COVID yang luar biasa ini, kerumunan itu juga terjadi. Ini kan artinya... Enggak ada kerumunan itu. Iya, nah artinya gini. Secara personal Habib Rizik ini... Baik, satu-satu Bapak-Bapak. Satu-satu Bapak-Bapak. Bang Islah, Bang Ali, saya persilahkan. Saya berikan waktu kepada Bang Ali terlebih dahulu. Silahkan Bang Ali. Ya, jadi begini sekarang. Dari awal kita di Predor pun kita sudah sebut bahwa kasus ini kasus politis. Nah, menariknya. Menariknya. Kenapa kita bilang politis? Nah, menariknya. Ini Hakim tadi mengatakan Habib punya pilihan. Mau banding, eh mau menolak dan banding, atau mau terima. Dan satu lagi. Apakah Habib mau minta memohon kepada Presiden Jokowi untuk memohon grasi? Opsi grasi, ya. Saya tanya ke senior-senior saya, apakah emang selalu begini kalau persidangan? Ini baru pertama kali menurut mereka. Jadi menarik ini. Seolah-olah memberikan kesan kepada kita, Hakim ini mengakui bahwa kasus ini kasus politis. Silahkan selesaikan dengan Jokowi masalahnya. Jadi menurut Anda, Bang Ali, menurut Anda opsi yang diberikan Hakim ini tidak lazim? Opsi grasi kepada Presiden? Memohon grasi? Tidak lazim, karena itu keundangan bukan keundangan yudikatif, keundangan eksekutif. Gitu. Tidak lazim memang dalam peradilan. Baik, baik. Bang Islah. Saya tanya apa lazim bagi ini. Tidak lazim. Baik, baik. Bang Islah, tidak lazim ada opsi grasi Presiden? Ada hal sedikit. Ya, itu lazim saja. Itu kan proses hukum lanjutan. Itu sama saja. Artinya Presiden juga berhak mengeluarkan grasi, mengeluarkan pengampunan-pengampunan. Artinya begini loh. Ini, kalau kemudian Hakim menawarkan itu sebagai proses hukum lanjutan untuk upaya-upaya meringankan ponis yang diberikan oleh Hakim, saya kira itu sah-sah saja. Karena itu bagian dari produk hukum yang bisa dipergunakan oleh Habib Rizik. Ini kan sah-sah saja opsi-opsi itu ditawarkan. Saya kira tidak ada yang tidak lazim di situ. Lalu kemudian, gara-gara, seolah-olah ini kasus politik. Jangan terlalu digiring ke proses seolah-olah ini kental dengan urusan politik. Saya tidak giring. Faktanya begitu soalnya. Dan bisa Habib. Saya terkira hal-hal seperti ini juga tidak mungkin. Baik, saya ingin bertanya ke Bang Islah. Bang Islah. Kasus-kasus politik. Baik, sebentar saja. Bang Islah, tadi menurut Anda bahwa lazim-lazim saja Hakim memberikan opsi seperti ini. Padahal ada banyak opsi yang bisa ditawarkan Hakim. Ada beberapa opsi. Kenapa harus kata-kata memohon grasik pada Presiden ini harus disebutkan oleh Hakim atau ditawarkan oleh Hakim? Kira-kira apa pertimbangan ya, Bang Islah? Ya, menurut saya karena memang meskipun Presiden selaku eksekutif, dia punya diskresi untuk bisa menggugurkan berbagai kasus hukum. Ini juga seringkali terjadi. Artinya apa? Jurisprudensi hukum dan juga studi komparatif hukum banyak menyediakan kasus-kasus seperti itu. Kita bisa baca, banyak sekali bahkan ada seorang tersangka yang membunuh orang yang membegal sepeda motornya pernah juga digugurkan dengan diskresi itu. Artinya ini bukan sesuatu yang aneh. Kalau opsi itu kemudian ditawarkan oleh Hakim, bukan berarti ini ada kaitannya dengan persoalan politik. Tidak semua yang berhubungan dengan presidensial itu selalu berhubungan dengan persoalan politik. Ini produk hukum dan opsi itu memang harus ditawarkan. Kalau toh itu kemudian ditolak oleh Tihabib Rizik ya, silahkan saja. Baik, baik. Bang Ali tidak selalu ada kaitannya dengan politis, tanggapan Anda? Ya problemnya tadi saya bilang. Saya tanya ke senior-senior saya yang sudah malah melintang 20 tahun di dunia pengadilan. Tidak lazim opsi yang diberikan begitu. Biasanya memang Hakim akan menawarkan apa mau banding atau mau terima. Itu yang biasa normalnya begitu. Tapi ketika dikatakan, silahkan kalau mau mohon kerasi ke Presiden Jokowi. Nah ini itu menarik justru. Maksudnya Hakim itu apa? Apa? Yang Anda baca apa tujuannya? Yang saya baca, Hakim ini memberikan kesan kepada kita. Oh ini kasus-kasus politik. Silahkan Anda selesaikan masalah politik Anda dengan Jokowi. Kepada Bip Rizik. Begitu. Oke. Oke, menurut Anda seperti itu. Baik. Sekarang saya ingin bertanya persoalan lain. Bang Ali, tadi juga sebelum sidang berjalan ada pengacara katakanlah begitu antas nama Kurnia diamankan di depan PN Timur. Apakah, saya ingin konfirmasi apakah yang bernama atas Kurnia ini betul kuasa hukum Rizik Sihab atau bukan? Betul. Ibu Tri Kurnia itu adalah bagian dari kuasa hukum daripada Hakim Rizik Sihab. Baik, betul ya. Apa alasannya yang Anda dapatkan informasinya? Nah itu saya belum tahu. Karena sekarang lagi kita coba urus apa alasannya. Tapi kita coba lihat. Tapi yang pasti kalau ditanya apakah Ibu Kurnia masuk dalam kuasa, iya dia masuk dalam kuasa. Oke, baik. Kita kembali ke persoalan Fonis Rizik Sihab. Tadi Anda katakan berkali-kali bahwa opsi yang ditawarkan Hakim adalah bernuansa politis begitu. Apakah ini ada analisanya, kemudian indikator apa yang Anda lihat sehingga Anda berani mengatakan ini bermuatan politis, Bang Ali? Ya begini, selain tadi masalah opsi, kita melihat dalam putusannya juga. Nah banyak hal yang menarik sebenarnya. Hakim itu mencoba memperluas makna keonaran. Jadi Hakim mengatakan bahwa keonaran itu jangan ditaksirkan sekedar yang dipahami pada tahun 1946. Keonaran itu bisa ditaksirkan pada masa kekinian sehingga makanya prokontra yang terjadi di Medsos pun bisa masuk dalam keonaran. Nah, ada kaedah pidana sebenarnya. Ada kaedah pidana dalam perumusan u'amah itu Lekstrikta, Lekserta, Lekskripta, dan seterusnya. Nah, Lekstrikta itu maksudnya bagaimana? Bahwa yang namanya pidana, pidana itu harus terbatas. Kenapa mesti dibatas si pemahaman norma pidana? Karena kalau tidak terbatas, maka peluang abyss of power itu makin besar dalam penggunaan normanya. Nah, tapi di sini Hakim kemudian memperluas makna daripada keonaran. Di KBBI jelas bahwa yang namanya keonaran itu, sebagian dari keonaran adalah keusuhan. Tapi Hakim hanya menggunakan bagian terkecilnya saja, yaitu kegaduhan. Dan kegaduhan pun cuma terjadi di Medsos, tidak terjadi di alam nyata. Makanya lucu kita bilang. Tapi nanti itu semua kita akan tuangkan dalam memori banding kita. Oke, baik. Bang Islah, kegaduhan hanya terjadi di Medsos, bukan di dunia nyata. Tadi berarti yang Anda katakan menggiring opini terkait kerumunan ini terbantahkan, Bang Islah? Ya, saya tidak tahu, Habib, disini ya. Saya tidak tahu, Habib Ali, melihat kegaduhan itu seolah-olah hanya kegaduhan fisik ya. Saya melihat kegaduhan itu adalah ketika persepsi-persepsi publik kemudian berubah. Itu juga merupakan suatu kegaduhan. Artinya, ketika persepsi publik itu berubah dari norma-norma yang berlaku umum, itu juga merupakan suatu kegaduhan. Ini adalah deviasi. Saya terus terang banyak-banyak melakukan beberapa interview dan juga melihat berbagai fenomena yang terjadi bahwa kemudian nilai-nilai habaib itu kemudian terjadi degradasi akibat... Saya mau nanya begini aja, dah. Saya boleh bicarakan, saya tadi ketika Habib tadi bicara, saya diam. Baik, baik. Kita kasih kesempatan, Bang Islah. Silahkan, Bang Islah. Tapi begini, Pak. Ya, artinya begini, loh. Artinya apa? Habib Rizik itu tetap harus kita sadari, dia punya magnet. Daya magnet. Dan dia merupakan epicentrum dari banyak orang. Ini kita harus akui, ada jutaan orang yang menjadi pengikutnya Habib Rizik. Nah, ketika Habib Rizik melakukan apapun, itu kemudian sosial kita itu berubah. Persepsi-persepsi, definisi, dan sebagainya itu berubah. Kalau saya mengatakan kemudian ini juga merubah pandangan orang terhadap habaib secara umum dan juga keturunan Arab secara umum, ini saya kira ini kemudian bukanlah mengada-ada. Ini yang kemudian saya sayangkan, karena saya juga berguru kepada banyak habaib, membaca kitab-kitab, segala macam. Itu saya rasakan. Apa kemudian yang terjadi? Pandangan masyarakat umum selama ini kemudian berubah. Ini yang harus dipahami. Makanya kemudian ponis ini jangan dianggap kemudian terlalu politis. Ini juga dalam rangka untuk menyelamatkan persepsi publik tentang habaib. Tentang warga-warga saudara-saudara kita keturunan Arab yang harus diselamatkan secara definitif maupun secara fenomena gitu. Ini saya terus terang selama ini selalu menyuarakan itu. Bahwa Islam itu tidak boleh disuarakan dengan cacimati, kekerasan, dan sebagainya. Penggal, bunuh, bakar, dan sebagainya. Tidak sekarang kita lagi bahas RS UMI apa lagi bahasa Mene? Baik, baik. Loh ya tentang ponis. Artinya ponis ini sangat logis menurut saya. Ponisnya logis di mana? Masalah ada penghasutan di situ? Loh, tuntutan 6 tahun di ponis 4 tahun menurut saya logis. Dua per tiga. Tidak dalam peristiwanya di RS UMI itu ada habib suruh membakar, suruh melakukan analisis. Nah itu seharusnya Habib Ali pertanyakan itu kepada hakim. Hakim yang memutuskan. Secara angka, itu masuk akal gitu. Nah kalau begitu, nampak kalahnya dalam masalah RS UMI itu tidak ada nyuruh bakar, tidak ada nyuruh anakis. Yang ada habib-habib hanya membutuhkan kondisinya. Makanya tidak masuk akal itu. Lagi pula begini, masalah habaib, masalah habaib, kejauhan. Ini kasus-kasus RS UMI. Kita spesifik kalau bicara tentang ponis, itu jauh Anda tarik-tariknya. Dan kita juga jangan, 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 apa namanya, jangan, jangan, apa, kita gini loh. Rasisme itu, rasisme itu kita tentang semua. Rasisme kepada keturunan Cina, kepada keturunan Arab, keturunan India, kepada keturunan, apa namanya, masyarakat Papua. Itu semua kita tentang, itu setuju itu. Baik Bang Ali, Bang Ali, biar tidak kejauhan. Jangan kita membenarkan rasisme untuk satu kaum, dengan alasan dan seterusnya. Baik, Bang Ali, biar tidak kejauhan, ini ponis 4 tahun kan padahal lebih rendah dari tuntutan. Setuju saya, jauh-jauh bahas. Iya, ponis 4 tahun ini kan padahal lebih rendah dari tuntutan JPU kan 6 tahun penjara. Kemudian, apa sih sebenarnya selain alasan yang tadi dikatakan yang membuat tim kuasa hukum ini mengajukan banding, toh juga ponisnya lebih rendah daripada yang dituntut oleh JPU. Seperti apa? Tadi saya bilang, ini kasus kalau seandainya kegaduhan yang dimaksud di Medsos dan pro kontra di Medsos, terus juga aksi yang dianggap sebagai kegaduhan, hukumannya, apa namanya, gini loh, ini kan kalau kita bicara norma pasal 14 ad 1, undang-undang norma 1 tahun 46 itu, ancaman hukumannya itu 10 tahun. Nah, memang dibentuknya, diancam hukuman 10 tahun dalam sejarahnya itu, sejarah undang-undang tersebut, karena memang kondisinya itu dianggap kondisi pancaroba. Karena waktu itu kan kita baru merdeka, kemudian kita jaga ini negara supaya jangan sampai mudah terpercik satu informasi yang tidak benar, kemudian menjadi kerusuhan, bahkan pertempuran di lapangan. Itu yang dijaga oleh pembuat undang-undang sesungguhnya. Baik, baik. Nah, tapi kemudian kalau seandainya ditaksikan keonaran yang dimaksud adalah sekedar kegaduhan di Medsos, nah itu problem yang kita sedang hadapi. Baik, jadi akan tetap banding ya Pak Ali ya. Terima kasih banyak atas waktunya, mohon maaf kita terbatas waktu. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat sore.